Jalan Tol Padang Secincin di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat sepanjang 36,6 km akan dibuka secara fungsional pada libur Natal dan Tahun Baru. Hal itu diketahui dalam konferensi Pers PT. Hutama Karya pada Jumat 13 Desember 2024. Diketahui Hutama Karya bersama Pemprov Sumatera Barat dan Unsur Forkopim mengikuti apel siaga Nataru di gerbang tol Padang Secincin pada Jumat pagi. Pembukaan ini dijadwalkan berlangsung dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 dengan sistem one-way atau satu arah. Eksekutif Vice Presiden Divisi Operasi dan Pemeliharaan Jalan Tol Hutama Karya, Dwi Aryono Bayuwaji menyampaikan bahwa sistem one-way hanya berlaku dari Padang menuju Sicincin. Sebaliknya, pengendara dari Sicincin tetap melewati Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi. Di samping itu, saat dibuka secara fungsional, belum semua jenis kendaraan yang bisa melewati jalan tol. Selama libur Nataru itu, hanya kendaraan golongan satu yang diperbolehkan menjajal jalan tol tersebut yakni hanya mobil kecil berpenumpang. Dimungkinkan juga, kata Dwi, jalan tol dibuka fungsional pada jam-jam tertentu untuk memastikan keselamatan pengendara. Penetapan jam itu akan diputuskan di lantas Polda Sumbar usai melakukan uji coba fungsional bersama Hutama Karya pada minggu 15 Desember, dua hari mendatang. Uji coba fungsional dua hari mendatang akan dilakukan bersama stakeholder terkait yang menurutnya untuk memastikan kelayakan dan keamanan. Ia mengimbau saat dibuka secara fungsional nantinya, pengendara diminta untuk mentaati peraturan lalu lintas seperti tidak berhenti di bahu jalan tol karena menyangkut keselamatan. Sementara itu, Pulung Satyo Anggondo, FVP Divisi Pembangunan Jalan Tol Hutama Karya menambahkan, terkini pengerjaan badan jalan dan struktur tol padang secincin sudah rampung. Hanya saja perlu penyempurnaan di beberapa titik. Ia membeberkan penyempurnaan struktur jembatan dengan main road itu ada di daerah Pincuran 7. Khususan bahwasannya apakah fungsional dari jam berapa menjadi jam berapa itu nanti atas dari masalah di kita cek bersama dengan bapak dari kepolisian yang berbunyi. Nah, untuk khusus yang di padang secincin, rencananya itu tadi kita sudah bicara ya Pak dengan Pak Adil Lantar akan dilakukan fungsional itu dari padang ke arah ke tinggi. Jadi hanya one way saja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.